Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Yulianti Basri berikut sorotan sepekan BontangPos.id Tiga kecamatan di Bontang menggelar musyawara rencana pembangunan Hasilnya seluruhnya didominasi usulan penanganan banjir Dari 49 usulan di kecamatan Bontang Selatan 16 diantaranya merupakan permintaan warga untuk penanganan banjir Setelah tiga uang penanganan banjir juga menjadi prioritas Dalam musyarembang tingkat kecamatan Bontang Utara Dari 43 usulan, 40 diantaranya usulan fisik terkait penanganan banjir Sementara di kecamatan Bontang Barat rata-rata turut didominasi program penanganan banjir Nantinya masing-masing kelurahan di Bontang Barat dikucur dana senilai 1 miliar Agar bisa merealisasikan program yang dianggap urgent dan sangat dibutuhkan saat ini Sebagai upaya jangka pendek diusulkan pengadaan pompa air Sehingga jika terjadi banjir, air dipompa ke sungai Program penanggulangan banjir lainnya yang diusulkan yakni perbaikan drena sehingga penurapan sungai 14 perusahaan membuka lowongan kerja di Bontang Jokfer 2022 Ada 117 lowongan yang terbuka untuk umum Ada 117 lowongan pekerjaan yang terbuka untuk umum Mulai dari jenjang pendidikan SMA hingga strata satu atau sarjana 14 perusahaan yang membuka lowongan kerja beragam Mulai dari pabrik CPO, otomotif, akuntan hingga rumah sakit Jokfer yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Bekerja sama dengan Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bontang Sebagai upaya mengurangi angka pengangguran di Bontang Terlebih, Bontang dinobatkan sebagai daerah tertinggi angka pengangguran sekaltim Seorang oknum PNS ditangkap polisi lantaran ketahuan memiliki sabu Sebelumnya, pejabat di Sedam Kartan Bontang yang telah dinonjobkan dari jabatannya ini Terindikasi positif narkoba pada tes masal yang dilaksanakan oleh BNNK dan pemerintah Kota Bontang Rabu 9 Februari sekitar pukul 21 malam AR memacu kendaraan sepeda motor jenis metiknya Dia masih menggunakan seragam dinas Saat berada di trafik laik jalan berik Jankat Tamso, Bontang Barat Dia tiba-tiba diberhentikan oleh anggota satres narkoba Polres Bontang yang telah mengikutinya Penghentian pria yang bekerja sebagai PNS di Sedam Kartan Bontang ini bukan tanpa alasan Saat dilakukan penggeledahan, badan dan pakaian serta sepeda motor yang digunakan Ditemukan satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,37 gram Barang haram itu disimpan di dashboard sebelah kanan sepeda motor Oknum PNS ini diketahui merupakan pengguna aktif Sebelumnya, dia juga terindikasi positif sabu usai dites masal oleh BNNK Bontang Dia sudah mengonsumsi sabu sejak 2018 lalu Lift barang di Pasar Taman Rawa Indah didambakan oleh para pedagang Sayangnya karena keterbatasan agaran, pengadaan lift belum bisa dilakukan Memiliki bangunan empat lantai, ketersediaan lift barang di Pasar Taman Rawa Indah Sebagai sarana-prasarana dan pendukung kelancaran aktivitas jual-beli di Pasar sangat diharapkan oleh pedagang Khususnya bagi pedagang yang memiliki muatan barang seperti sembako yang berada di lantai 3 Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Bontang, Kamilan mengatakan Untuk saat ini pengusulan lift barang belum bisa terlaksana sebab tidak tersedianya anggaran Meski begitu katakan Milan, pihaknya akan tetap mengusahakan lift barang terrealisasi di tahun ini Selain lift barang, eskalator pun menjadi salah satu sarana penunjang lancarnya aktivitas di pasar Namun sejauh ini hanya satu eskalator yang berfungsi Viral kecelakaan di Hop 4 Satu orang meninggal dunia akibat mengalami cedera berat pada otak Dikatakan Direktur Raya Sudetaman Usada Bontang, Dr. Soehardi Pengendara tersebut mengalami pendaraan hebat Dia sebelumnya telah mendapat perawatan intensif di ruang ICU Sebelum akhirnya dinyatakan meninggal pada Kami 10 Februari sore Sementara kaset lantas Polres Bontang AKP Edi Haruna mengatakan Kecelakaan terjadi akibat pengendara yang berasal dari gang tidak memberikan prioritas Kepada pengendara yang berada di jalur utama Tepat di persimpangan, kecelakaan pun tidak dapat dihindari Pengendara yang menggunakan jaket ojek online ditabrak oleh pengendara dari dalam gang dengan kecepatan tinggi Korban yang meninggal dunia tidak menggunakan helm Dia juga dibonceng seorang perempuan Ini sekaligus menjawab asumsi bahwa korban yang mengendarai motor Setelantas Polres Bontang telah melakukan olah tempat kejadian perkara Namun Edi Haruna belum bisa membeberkan hasilnya Sementara G masih dimintai keterangan oleh kepolisian Polisi memastikan terus memproses kasus ini Jika terbukti ada kelalaian hingga menghilangkan nyawa orang Maka G bisa dijerat pidana menggunakan Undang-Undang No.22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id Saya Yulian Tibasri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih